Halo Doli Sosial, ketemu lagi sama gue Yabes. Sekarang kita sama pemain Dota Leggendaris dari Indo. Jadi kalau US itu punya Merlini, Rusia itu punya Vigos. Cina itu punya Burning, Indonesia punya Lakuchi. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih sama pemain Dota Leggendaris kita lah. Mungkin aku boleh diceritain dulu nih sama Sony ya. Boleh diceritain dulu siapa, Lakuchi tuh sebenernya dulu prestasinya apa aja, dan puncak kejayaannya di mana, di juara apa gitu. Oke, jadi ceritanya dulu saya main Dota 1 ya. Dota 1 itu mulai main itu tahun 2005. Waktu itu ya, Dota 1 mulai ada, mulai berkembang. Kemudian saya mulai main di situ. Sampai kita pernah di satu titik, kita pernah menang. Itu juga karena berkat yang di atas juga ya. Itu kita juara di China, 2008 waktu itu ya. 2008. Perjuangannya cukup berat ya kita bilang ya. Kenapa? Karena kita dulu sudah pakai sistem double elimination. Jadi yang kalah turun ke tier loser bracket ya. Itu kita mulai dari dateng, kalah, ke loser bracket. Lalu kita mulai menang-menang-menang sampai kita ngelawan di jualannya final. Di finalnya tuh di lawan juara yang di winner bracket. Jadi sampai ke arah sana. Itu tahun berapa ya? 2008 ya? Itu 2008. Terus ini kan kalau abis itu kan nggak terdengar nih nama Alakuchi. Kenapa sih waktu itu terus mutusin keluar dari scene Dota? 2009 saya officially udahan ya. Udah nggak kompetitif gitu kan. Kenapa? Karena kita ke back to real life ya. Maksudnya kerja, cari duit gitu ya. Jadi saya waktu itu putusin untuk quit. Berarti karena timnya juga udah pada bubar ya. Sebetulnya ada yang punya bisnis. Ada yang menurusin usaha keluarganya. Kebetulan saya akhirnya memutuskan untuk kerja. Ke dunia kerja gitu. Dulu sebagai pro player itu nggak menjamin gitu ya? Dulu pro player mungkin nggak seperti sekarang ya. Karena kan lumayan katanya ya yang saya dengar. Kalau dulu sih nggak seperti sekarang. Maksudnya apa? Dulu kita sempat sih dapet salari ya. Dari satu tim dapat dibayar. Tapi nggak besar ya. Bahkan lebih kecil daripada UMR. Jadi masih kecil banget gitu kan. Bahkan UMR saat itu ya? Iya saat itu aja belum sampai sebegitu gitu kan. Jadi emang zaman-zaman waktu itu kita masih dipandang sebelah mata sih ya. Jadi mau nggak mau kalau yang mungkin backgroundnya keluarganya mungkin yang menengah atau menengah ke bawah. Mereka pasti kerja lah gitu kan. Nyari duit lah pasti. Ini nih kalau ngomong latihan lah ya. Dulu kan sebenarnya informasi itu nggak segampang gitu ya. Kayak YouTube. Sekarang belajar last hit aja di YouTube banyak banget gitu kan. Dulu belajarnya gimana sih? Lakuchi tuh belajarnya kayak gimana? Kalau aku sih, aku penganut practice makes perfect gitu ya. Jadi yang kita lakukan ya kita rutin ya. Kita rutin, kita main minima 8 jam per hari. Itu kita main ya. Mainnya dimana itu masih di warnet waktu itu ya. Di salah satu universitas di Jakarta ya. Kampus saya juga waktu itu ya. Jadi kita main itu setiap hari 8 jam. Latihan, practice terus gitu kan. Dulu kita belum ada tuh informasi seperti di YouTube ya. Itu dulu belum ada. YouTube-nya ada. Tapi kontennya seperti itu nggak ada. Jadi kita belajar dari mana ya? Belajar dari sesama komunitas aja. Di warnet itu kita belajar. Oh kok bisa ya? Mereka kok last hitnya kok bisa cepet dapet duitnya? Oh kita minta ajarin gimana? Oh begini caranya. Jadi kita latihan yang berdasarkan di komunitas itu aja. Seperti itu. Sekarang kan udah gede banget nih e-sport. Menyesal nggak sih? Dulu kayak kecepetan gue masuk ke e-sport nih. Coba kalau sekarang mungkin gue bisa jadi bintang gitu. Masuk-masuk TI gitu. Oke. Kalau kecepetan sih. Ya semua udah diatur sama di atas ya. Kalau aku lihat sih. Dulu sih. Sayangnya kita nggak ada. Seperti media kayak YouTube ya. Untuk kita broadcasting atau apa. Kita dulu nggak ada ya. Kalau sampai dulu ada sih. Ya cukup menarik sih buat kita ya. Kemudian. Ya beruntung lah ya. Anak-anak jaman sekarang ya. Mereka bisa nggak cuma main game. Mereka bisa making money juga ya. Mungkin dari broadcast atau apapun lainnya gitu. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama kepala sekolah PSKD itu. Oh iya oke. Ya yang soal regenerasi nih. Oke. Kan sebenernya sekarang juga. Mungkin kalau lakuti sendiri nggak ngikutin. Sekarang ada apa ya. Kelangkaan pemain gitu. Oke. Kelangkaan pemain. Oke. Kelangkaan pemain Dota lah ya. Oke. Nah. Menurut lu sendiri sebenernya gimana sih untuk mengatasi masalah regenerasi. Kalau ini pendapat pribadi ya. Regenerasi itu harusnya pasti ada. Ya pasti ada. Tinggal bagaimana si pemain seniornya ini mau nggak untuk menurunkan lah ya. Mungkin beberapa kita sebutnya mungkin ilmunya atau apapun itu. Dia mau nggak kasih ke next player-nya gitu loh ya. Tapi kalau seolah regenerasi. Harusnya player kita sih. Gamer penduduk kita banyak ya. Di Jakarta aja ada 36 juta jiwa ibaratnya kan. Harusnya sih regenerasi itu terus ada. Ya kan. Bahkan kalau saya bilang. Apalagi zaman sekarang ya. Game-game mobile udah meraja lelah ya. Gimanapun orang bisa main. Siapa sih yang nggak suka main game? Kayaknya jarang banget ya. Saya pernah baca satu statistik. Gue bilang katanya setiap 10 orang yang kita ketemu. Rata-rata 6-nya itu pemain game. Harusnya regenerasi itu nggak mungkin habis ya. Mungkin gamenya sendiri udah terlalu banyak ya. Jadi player-nya nggak sedikit. Mungkin gamenya udah makin banyak. Jadinya kebagi-bagi ya untuk main game-game nya gitu. Tapi kalau untuk generasi khususnya di Dota gitu ya. Dota sih menurut saya sih gamenya cukup advance ya. Yang perlu main harus intens banget gitu kan. Kalau soal regenerasi harusnya sih nggak ada masalah ya harusnya ya. Mungkin mesti dicari ya. Mungkin lewat audisi. Atau mungkin offeringnya tinggi gitu ya. Mungkin dalam sisi benefitnya apa sih. Menurut lu masuk akal nggak? Misalnya katakanlah ada satu tim nih. Dia punya dua organisasi. Dia punya tim. Dua tim. Dua tim. Kayak Barka gitu kan ada tim utamanya sama tim kecilnya nih. Apakah kayak gitu menurut lu juga bisa nih dipakai. Iya. Setuju. Dulu waktu di tim saya sebelumnya. Kita punya tim yang second tiernya itu ya. Yang sparing partner sama mereka gitu kan. Dan mereka cukup skillnya juga bagus gitu ya. Maksudnya bisa ngimbangin lah ya. Itu salah satu cara yang cukup efektif sih menurut saya sih ya. Jadi ada regenerasi. Minimal-minimal kan cara main dia, strategi mainnya mirip dengan si tier satunya gitu ya. Harusnya sih itu salah satu yang cukup bagus. Ini sama ada pertanyaan dari Melondoto nih guys. Dulu sebenernya dukungan pemerintah ada nggak sih? Dan menurut lu sepenting apa sih dukungan pemerintah itu buat... Buat kita dulu ya? Dulu ada nggak dan sekarang penting nggak sih? Dulu sih sempat dicanangkan ya. Katanya jadi pemain e-sport itu jadi atlet cyber ya. Itu 2008 kalau nggak salah saya ingat loh. Tapi sampai detailnya sih kita belum merasain itu waktu itu ya. Kalau ditanya penting nggak? Menurut aku sih penting ya. Sebenernya gamers ini masalahnya cuma satu. Biasanya ya. Biasanya nih ya. Itu masalahnya soal uang. Finansial pastinya dong ya. Kalau support dari government kita secara finansial bagus gitu kan. Hidup mereka bisa terpenuhi. Dari sisi biaya hidup atau apa bisa terpenuhi dari main game. Harusnya itu salah satu support yang menurut saya sangat penting ya buat pemain game gitu kan. Karena kan mereka ini kan main ini kan bisa dibilang kan hampir daily loh ya. Tiap hari mereka main. Pemikiran mereka tertujunya ke situ doang ya kan. Mungkin pelajaran kuliah dia mungkin harus dikorbankan gitu kan. Mereka butuh sedikit jaminan lah ya. Jaminan bahwa mereka hidup di game itu punya at least masa depannya yang bisa seperti mungkin para employee lainnya lah. Ini masih dari titipan pertanyaan dari Melon Doto nih. Dulu tuh modalnya untuk jadi pro player tuh kayak. Apalagi mungkin dulu belum banyak gaming peripheral dulu belum ada gitu gitu. Tapi kalau dulu juga modalnya sebenarnya seberapa besar sih. Kan harus billing segala macem. Oke. Oh modal dari segi uang ya? Iya. Oke. Kalau dari segi uang sih nggak gede lah ya pasti modalnya ya. Kita dulu menang turnamen. Duitnya kita beliin equipment ya peripheral ya. Keyboard segala macem. Sponsor dulu susah banget ya. Susah banget di dapetin ya. Bukannya susah ya. Mungkin mereka belum melihat itu sebagai sisi yang. Oh ini bagus ya untuk mereka. Branding mereka. Mereka belum melihat seperti itu ya. Jadi kita kumpulin uang dari turnamen. Kita beliin gaming peripheral. Sisanya kita buat bayar billing. Maksudnya buat billing warnet ya. Sekarang sih udah keren ya. Saya dengar banyak dikumpulin satu tempat ya. Mereka dikasih gaming house. Gaming house segala macem. Dulu impian kita mau punya seperti itu. Ada nggak? Tapi belum ada. Nah kalau modalnya sih ya nggak banyak gitu doang ya. Sama satu sih modalnya harus rajin. Maksudnya rajin itu persisten main. Ya. Jadi kita ini kan ngejual. Gamer itu kan ngejual dirinya kan dari prestasi. Ya. Udah pasti prestasi. Prestasi kita dapat dari rajin ya. Rajin training main. Kemudian rajin kumpul juga sama tim ya. Bahas strateginya apa. Gimana nih ya. Kita punya. Dulu tuh kita punya visi satu tahun ini. Kita mau menangin juara apa aja. Ya. Pasti kita udah tau nih setahun ini. Ada event internasionalnya apa-apa sama apa. Tanggal berapa. Kita tarik mundur tuh. Kita latihan 3 bulan sebelumnya. Kita bahas. Kita mau pakai strategi apa. Lalu kita bahas lagi. Kira-kira. Kita berlima ini tujuannya sama nggak. Sama-sama mau juara nggak. Ya. Kalau cuma main-main doang. Ya kalau bisa jangan ya. Seperti itu sih. Ini masih soal titipan pertanyaan nih guys. Titipan pertanyaan selanjutnya tuh dari temen saya. Eric Suyapno namanya. Dia penulis di media game juga. Dulu denger-dengar katanya dari cerita dari Koala nih. Sempet mau diundang yang TI 1 ya pertama ya. Oke. Itu terus tapi kan nggak jadi. Itu ceritanya gimana sih kayak. Dan nyesel nggak. Maksudnya TI itu kan. Piala dunianya Dota lah ya. Itu 2010 atau 11 kalau nggak salah ya. 2011 mungkin ya. Dulu diundang tapi kita udah bubar waktu itu ya. Udah bubar udah back to real life gitu kan. Sempet diundang kita sempat berpikir mau datang nggak ya. Tapi kayaknya persiapan juga kita nggak ada. Nggak macam. Akhirnya kita putusin untuk nggak berangkat. Ya nggak berangkat. Nyesel nggak ya. Dibilang nyesel sih ya nyesel pasti ada ya. Karena kan itu sebuah kesempatan dong ya. Tapi yang sudah berlalu ya kita. Ya udah lah ya. Kita pikir ya udah mungkin. Udah harusnya generasi kalian lah. Kalian-kalian berikutnya lah ya. Yang harumin lah nama kita lah ya. Seperti itu sih ya. Oke. Oh iya tadi sebenernya kita sebelumnya tuh udah ngobrol-ngobrol nih. Melanjutkan yang tadi nih yang soal prestasi nih. Oke prestasi. Tadi kan sempat ngobrol-ngobrol juga. Saya sama lagu Cini soal prestasi lah ya. Sebenernya dan dari ngobrol soal coach. Oke. Mungkin ini penting sih buat temen-temen disini. Kayak apa sih yang kurang dari tim-tim Indo. Kenapa kok prestasi. Apalagi yang ya yang sekarang kayaknya mungkin masih perlu banyak yang dikejar lah. Oke. Oke. Sebelumnya ini hanya pendapat pribadi ya. Saya juga bukan yang terbaik ya. Dari sisi seperti kekot segala macam. Tapi ini pendapat pribadi saya. Menurut saya pribadi itu seorang manajer itu berbeda dengan seorang coach. Berbeda sekali. Dari job desa pun beda ya. Jadi seorang coach ini tugas utamanya adalah dia bisa menyatukan ya. Atau mengkonekkan nih antara misalnya di Dota ada 5 orang. 5 orang ini dikonekkan ya. Dikonekkan dalam arti tuh mereka dibikin bersinergi gitu ya. Maksudnya mereka bisa kompak ya. Karena untuk bersaing ke luar kita gak hanya mentingin strategi atau skill semata. Tapi harus dari teamwork dan apa ya saya bilang ya. Harus ada bondingnya kuat gitu loh. Jadi kita perlu seorang coach yang memang dia ahli di bidang itu. Gak cuma dia punya pengalaman. Pengalaman dia dulu pernah main. Tapi dia juga punya satu teori yang bisa dipakai untuk bisa dikonekin gitu ya. Antara setiap player-player pro nya ini. Biar main mereka bisa maksimal. Ya seperti itu. Jadi menurut aku peranan coach nya di Indonesia sih saya belum lihat yang sampai seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya sih ada yang bisa konekin. Karena mengkonekin pro-pro player yang jago-jago itu yang gak gampang. Setiap orang tuh punya egonya masing-masing ya. Sama-sama jago 5 dikumpulin ya. Itu sama-sama punya pendapat pribadi ya. Punya egoisnya sendiri. Nah itulah tugas seorang coach bagaimana dia bisa satuin. Ini pertanyaan terakhir. Dan mungkin paling penting nih. Sekarang kan ini sport udah besar lah ya. Gak dibanding kayak dulu. Kalau misalnya ada organisasi yang RRQ. Apa IFOS atau BOOM gitu. Nawarin lah kucin nih. Mau gak jadi coach apa jadi manager gitu. Tertarik gak sih kembali lagi ke industri e-sport yang sekarang udah besar gitu. Kaya rela gak ninggalin pekerjaan yang sekarang gitu. Kalau dibilang tertarik sih saya tertarik. Karena game itu salah satu hobinya saya ya. Saya dari kecil main game sama koko saya. Dari umur saya 5 tahun saya udah main game ya. Jadi dunia game saya pasti suka ya. Kalau untuk ninggalin pekerjaan saya sekarang ini sih mungkin nggak ya. Tapi kalau untuk berbagi waktu misalkan saya bisa kelola waktu nih. Apa yang bisa saya support ke organisasi mungkin saya kan bantu support ya. Saya bantu support. Mungkin dari segi kayak kita kan bisa atur waktu ya. Kita bisa RRQ waktu segala macem. Ya tertarik sih saya tertarik. Karena itu masih berhubungan dengan game. Mungkin tertarik saya. Dan menurut saya udah saatnya juga ini tim kita ini mestinya berbenah ya. Ya kenapa? Karena secara skill kita ini kelas internasional maksudnya ya. Ya ya. Tapi mungkin kita hanya perlu bagaimana kita mengkopakkan sih. Ya itu sih ya. Paling itulah. Tadi ya PR-nya ya. Tapi tadi itu soal ngobrol-ngobrol kita sama Lakuti. Jadi buat sekarang para pemain esport harusnya ya bersyukur lah. Karena dulu itu gak semudah itu ya kayak. Ya betul. Istilahnya harus tadi come back to real life gitu kan. Padahal sekarang ya mungkin para pemain esport udah. Ya real life-nya memang udah di esport. Gitu. Oke itu guys. Thank you banget. Thank you banget buat Lakuti. Sampai ketemu lagi next time. Yaudah. Sampai ketemu lagi next time.